Hai, saya Felix, dan selamat datang di channel Boss Gadget, teman-teman. Dan hari ini, saya nggak kedatangan sih, karena ini saya yang jemput. Jadi, kemarin ada teman yang nanyain saya, Bro, bagusan Y91 apa Y95 sih? Jadi, saya langsung jawabkan, ya pasti Y95 lah, soalnya RAM dan kapasitas ROM-nya lebih gede. Tapi dia ngomong tiba-tiba, Nih, kan udah ada Y91 yang baru, Bro, yang ROM-nya 32GB. Dan saya bilang, ah, kamu salah kali. Tapi ternyata emang ada, karena ini adalah Y91 2019, teman-teman. Ternyata saya kalah cepat update informasi, jadi... Ya udahlah ya, ini akhirnya dia beli dan saya pinjem. Jadi, buat teman-teman yang nungguin, bakal ada reviewnya atau nggak? Kayaknya sih bakalan nggak ada. Jadi, langsung aja, saya mau tahu apa sih bedanya Y91 RAM 2GB dan ROM 32GB ini dengan yang biasa nih. Jadi, di sini saya udah punya yang biasa, yang 2.16, ini Y91 juga. Dan ternyata saya lupa nyalain. Jadi, nanti kita bakal coba bandingin sedikit aja bedanya apa sih. Apa hanya ROM-nya aja atau ada juga yang lainnya. Jadi, langsung aja kita buka kali ya. Nah, jadi di sini udah kelihatan nih, kalau 32GB dan Y91 yang 2019 ini kok miring. Ini stiker aja sih kayaknya. Ya, stiker. Ini stiker aja. Tapi nggak bakal saya lepas, karena ini bukan punya saya. Pantesan bisa miring. Soalnya ini... Oh, ini juga stiker ternyata. Jadi, bisa dibuka nih. Bisa dilepas. Tapi nggak apa-apa. Nggak usah kita lepas. Coba kita... Dan di bagian belakangnya memang cuma ada ini sih. Halo full view. 13MP dual rear camera dan 2MP 4030 mAh baterai. Jadi, udah... Harusnya sama sih dengan si Y91 RAM 2GB dan ROM 16GB. Sorry. RAM-nya sama ya. Oke, kita buka dulu segelnya. BTW yang teman saya beli ini warnanya apa nih? Starry Black. Seperti yang kita unboxing kemarin, Starry Black. Tapi yang saya punya ini warna merah, karena... Saya pinjam juga ya. Oke, jadi untuk kemasannya sendiri... Oh iya, ini harganya 2 juta rupiah ya. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu. Kemarin katanya yang ROM 16GB ini turun harga jadi 1,8 juta. Itu kalau kita beli online harusnya bisa lebih murah. Karena itu harga resmi. Dan ini harga resminya 2 juta rupiah, teman-teman. Jadi, harusnya kan pernah si Y91 juga 2 juta rupiah kan. Tapi turun ke 1,8 juta. Terus, ini udah 2 juta rupiah saat keluarnya. Jadi, mungkin bisa turun juga atau gimana. Nggak tahu dah. Oke, jadi kita dapet case kayak gini. Clear case. Soft case. Terus, panduan ringkas. Ini panduan ringkas dan kartu garansi ini. Panduan ringkas. Nah, untuk service centernya sih saya yakin ada. Karena saya udah pernah nyoba ke sana. Di Makassar. Jadi, saya nggak perlu lah ya. Kita coba lihat di bukunya. Nah, habis itu ada handphonenya. Ini handphonenya. Coba kita keluarin dulu. Oke, ini dia. Nah, seperti yang waktu itu kita juga udah unboxing. Ini starry black dan udah gradasi warna ya. Ini udah, kita coba nyalakan dulu deh. Sebelum kita setting. Dan kita langsung aja cek apa isi boxnya. Oke. Nah, terus boxnya ini ada apa nih? Oh, ini ada sim tray ejector. Nah, habis itu sisa dua nih isinya. Ada kabel micro USB. Ya, buat nge-charge, transfer data, dan lain-lain. Dan terakhir ada kepala charger. Nah, kepala charger ini, bentar. 5V 1A. Nah, 5V 1A. Dan udah nggak ada lagi. Jadi, seperti yang lalu juga, kita nggak dapet headset di sini. Jadi, nggak apa-apa. Nah, selamat datang. Ya udah, kita coba setel dulu. Ya udah, kita coba setel dulu. Oke, teman-teman. Jadi, udah selesai. Pengaturannya udah selesai. Dan coba kita tambahkan dulu kecerahannya. Gimana, teman-teman? Jadi, bentar. Ini dia Y91 yang baru. Saya sambil daftarin sidik jari saya dulu ya. Ini dia yang 2018. Yang di bagian kanan 2018, di bagian kiri 2019. Sama aja sih. Udah nggak ada beda. Coba kita sidik jarinya dulu. Sama aja. Sama aja. Tapi ini agak lebih. Nah, oke deh. Yang saya perhatikan, coba kita lihat sidik jarinya. Jadi, kotaknya ini satu yang 2018 ini lebih gede. Yang satunya lebih kecil. Makanya kok agak aneh tadi. Ini juga masukannya lebih dalam. Ini agak rata sih. Nah, habis itu. Bentar. Untuk dagu dan dahinya nggak ada beda sih. Dagunya sama, dahinya sama. Ukurannya juga sama. Terus, untuk... Bentar. Coba saya pakai incasingnya ke Y91 yang baru ini. Siapa tahu ada perubahan di bagian bodi juga selain itu. Oke, nggak ada sih. Ini casing yang barunya. Case 2019. Dan sidik jarinya juga masuk semua. Padahal yang ini memang lebih kecil kotaknya. Nggak ada perbedaan dari segi bodi. Hanya dari sidik jarinya aja. Ntar, ini. Selain itu, bentar. Ini kita coba lihat dulu. Penyimpanan. Di mana nih penyimpanan? RAM dan ruang penyimpanan. Nah, jadi di sini RAM 2GB. Kita coba lihat lagi yang satunya. Ini... Apa namanya tempat sidik jarinya ini agak tenggelam dikit. Jadi, lebih gampang ditemuin. Tadi mana ya? Pengaturan lainnya kayaknya. RAM dan ruang penyimpanan. Coba kita terangin dulu. Oh, udah. Nah, jadi... Sama-sama RAM 2GB. Dan memory internalnya yang berbeda di sini. 32GB. Dan... 16GB. Terus ini kok agak... Ini agak ungu. Ini agak hijau. Hmm. Warna layarnya juga agak berbeda sih. Tapi nggak apa-apa. Itu hal minor. Tempat kameranya sama. Dan... Udah sih, gitu aja. Coba face unlocknya siapa yang lebih cepat. Ini saya udah daftarin face unlock kan? Udah. Di sini. Bentar. Saya daftarin dulu deh. Sidik jari, wajah, dan kata sandi. Wajah. Oke. Tambah wajah. Oke. Nah, oke nih. Udah. Oke. Coba kita sama-sama. Bentar. Aduh. Nah, ini... Lah. Yang mana duluan nih? Loh, ini kok nggak bisa? Mungkin karena tadi saya daftarnya... Pakai topi kali ya. Sedangkan ini daftar pakai topi. Coba. Nah, ini bisa. Ini gimana nih? Nah, bisa nih. Udah. Oke. 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 Nah, kecepatannya cukup mirip sih. Oke. Kecepatannya nggak ada jauh. Nggak beda. Nggak ada bedanya. Jadi, gimana teman-teman? Dengan harga 2 juta rupiah, kita udah dapet yang RAM 32GB. Dan... Bentar. Oh, ternyata memang lebih tebel nih, teman-teman. Kayaknya lebih tebel deh. Nggak ya? Dengan harga 2 juta rupiah, kita udah dapet yang ROM 32GB. Dan ini katanya udah discontinue. Karena kemarin teman saya itu nyari yang Y91 biasa, tapi ternyata udah nggak ada lagi. Gitu, teman-teman. Jadi, akhirnya dipindahin ke sini. Tapi, menurut teman-teman gimana? Dengan harga 1,8 juta, dapet yang kayak gini? Atau bisa lebih murah? Atau 2 juta, dapet yang kayak gini? Atau bisa lebih murah? Langsung aja komentar di bawah ya. Kalau gitu, gimana? Harus spesifikasi lagi kah? Nggak usah lah ya. Ini hanya perbandingan minor aja sih. Buat teman-teman yang pengen beli handphone ini. Karena ternyata... Ya, ini udah yang baru. 2019. Ini, 2019. Jadi, buat teman-teman yang pengen update. Punya ini, mau beli ini, ya terserah kalian. Atau yang mau beli ini, tapi ternyata dapetnya ini, ya... Nggak apa-apa, sama aja. Karena kayaknya nggak ada lagi bedanya kalau kita lihat dari sisi spesifikasi selain ROM-nya. Oke deh, kalau gitu... Mungkin sekian dulu unboxing kita kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, ayo ajar tombol like dan subscribe di bawah. Jangan lupa untuk share video ini ke semua sosial teman-teman ya. Kalau gitu, saya Felix Sundur Diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Terima kasih.